Polda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Restribut Polda Jawa Timur dan juga kepada Bapak Kabit Humas, sudah keluar SP2HP. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Bunda selesai pemeriksaan BAP tambahan untuk pelapor, yaitu PENAM. Dan ada 67 pertanyaan, dan ternyata yang dilaporkan oleh Ibu PENAM ini bukan hanya kejadian kadir-kadir tanggal 8 Januari, ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan terakhir, baik fisikis maupun fisik. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi, dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah, yaitu suka kalau main gulat gitu loh, apa itu? Jodoh-jodoh. Dibekap gitu, dan... Coba, 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 coba praktekin gitu loh. Jadi ini, diperlukan keras, tapi ini sangat keras. Karena dia ternyata besilat ya? Besilat, sehingga tulangnya itu, tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah, dan maksimumnya tanggal 8 kemarin, di samping juga, ditindih dari atas begitu, tangannya dikiniin, terus kepalanya dikini ya, gue. Gimana, gue? Ya, ditekan daninya ke pangkal hidung, ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih. Ya, darah yang sangat banyak, ya. Atas, bang, atas, bang. Atas, bang. Atas, bang. Dan ternyata tanggal 8 itu, bukan hanya berakibat darah keluar banyak dan hidung, tapi juga karena ditekan dari atas begitu keras, ditindih sangat keras, dan disitulah kerasan lah. Gue perasaan kemudian, ternyata rusuknya sudah parah, sehingga waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi yang dia ceritakan itu adalah penderitaan, dia bukan hanya tanggal 8 Januari, tapi 3 bulan sebelumnya sudah diurahkan semuanya. Oke, dan hari ini, ya, terima kasih kepada Bapak Kabupaten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.